Intro Hai teman-teman Koreanzone, kita kembali dengan berita terupdate dari K-pop. Yang pertama, Jimin BTS menunjukkan dualitasnya dari imut menjadi seksi dalam episode 131 di Run BTS. Jimin adalah raja dualitas. Ketika Jimin berubah dari imut menjadi seksi, sungguh sulit dipercaya bahwa mereka hanyalah satu orang yang sama. Pada 2 Maret, BTS menyiarkan episode 131 dari program varietinya sendiri Run BTS yang menampilkan sesi depat 77 menit di mana anggota dibagi menjadi dua grup, sementara satu bertindak sebagai moderator. Tujuh topik akan diberikan di mana mereka akan memperdebatkan sisi masing-masing. Di setiap topik akan ada kata-kata dan tindakan yang dilarang. Setiap kali kata-kata terlarang diucapkan atau tindakan terlarang dilakukan, para anggota akan disemprotkan senjata air di depan mereka. Seperti yang diharapkan, episode itu ternyata lucu dan menyenangkan. Salah satu anggota khususnya, Jimin, langsung menjadi topik hangat online karena penggemar membanjiri dualitasnya, terutama bagaimana ia berubah dari imut menjadi seksi setelah basah puyuk. Episode dimulai dengan Jimin yang terlihat mengemaskan seperti biasa, menggunakan kemeja lengan panjang putih dengan desi kupu-kupu hitam yang sangat cocok dengan rambut pirang indahnya yang dibelah dua. Selama pertandingan pemanasan, Jimin pertama kali melakukan pertarungan air head-to-head dengan Suga. Tujuan permainan ini adalah untuk mendorong lawan dengan hanya menggunakan kedua telapak tangan ke telapak tangan yang lain dan orang jatuh dari air kalah. Suga kehilangan keseimbangannya terlebih dahulu, tetapi akhirnya meraih Jimin sehingga mereka berdua jatuh ke air. Jimin kemudian menjilma menjadi seksi dengan rambut basahnya. Lebih lanjut, Jimin telah dijuluki sebagai God of Variety Show, karena rasa hiburan dan selera humornya yang tinggi yang kembali ia tunjukkan selama episode tersebut. Saat teaser episode yang menampilkan foto Jungkook dan Jimin dirilis kata kunci Kate Minslet dan Leonard Jung Carpio, menjadi trending di seluruh dunia. Adegan lucu seperti itu akhirnya terungkap. Jimin adalah pendebat yang hebat. Kita semua belajar bahwa dia adalah pembaca pidato perpisahan dan lulus dengan nilai tertinggi di kelasnya. Dia sangat cerdas, tetapi topik sederhana yang diberikan sambil menghindari kata-kata dan tindakan terlarang justru membuatnya lebih menantang untuk diperdebatkan. Dengan semangatnya untuk berdebat, Jimin berbicara dengan dialeknya, dan itu lebih menyenangkan lagi. Jimin juga telah menetapkan ekspektasi yang tinggi untuk episode berikutnya saat mereka melakukan debat. Yang kedua, The Cuita Agus D. menduduki puncak tangga lagu penjualan lagu iTunes Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Mixtape kedua Suga, D2, membuat penggemar bersemangat karena dirilis pada Mei tahun lalu. The Cuita adalah video musik penting dalam karir Suga BTS, karena telah menerima banyak pujian dan kemenangan kebudayaan, olahraga, dan pariwisata Korea karena mempermasikan budaya tradisional Korea di luar negeri. Setelah perilisannya, kementerian melihat lonjakan besar minat pertama pada musik tradisional Korea, terutama di antara penggemar internasional. Pada tanggal 2 Maret, lagu utama The Cuita mengambil ahli posisi nomor 1 di tanggal lagu penjualan iTunes Amerika Serikat. Ini adalah pertama kalinya lagu tersebut mencapai nomor 1 di tanggal lagu iTunes Amerika Serikat. Selain menjadi salah satu lagu solo pria K-pop paling banyak di streaming, The Cuita baru saja mencapai tonggak sejarah lainnya, telah melampaui 200 juta penayangan di YouTube selama akhir pekan lalu, menjadikan MV solo pertama Suga yang meraihnya. Suga dengan nama panggung Agus D memiliki 2 video musik lain atas namanya, MV debut solonya Agus D dengan 118 juta penayangan, dan Beside, Give It To Me dengan 44 juta penayangan. Meskipun semua rilis solo luar biasa, tidak mengherankan jika The Cuita mencapai pencapaian ini lebih dulu, mengingat signifikasi kebudayaannya yang utama. Selain itu, ini juga masalah waktu sampai dua lainnya menyusul. Yang ketiga, aktor Jisoo dituduh melakukan kekerasan dan penindasan di sekolah. Agensi sedang mencari tuduhan. Aktor Jisoo adalah selebritas terbaru yang dituduh melakukan kekerasan di sekolah dan menindas teman sekelas lainnya selama sekolah menengah. Sebuah post yang diunggah oleh seorang netizen anonim yang mengidentifikasikan diri mereka sendiri sebagai teman sekolah Jisoo antara tahun 2006 hingga 2008, mengklaim bahwa aktor tersebut adalah seorang anak nakal dan pengganggu selama tahun-tahun sekolahnya. Dia menuliskan, Aktor Jisoo adalah pelaku kekerasan sekolah. Saya ingin berbicara tentang kekerasan sekolah yang dilakukan oleh Jisoo, yang saat ini menjadi pemeran utama dalam KBS Riverwire The Moon Rises dan juga muncul di berbagai film dan drama lainnya. Saya adalah teman sekelasnya di sekolah menengah Sorabol dari tahun 2006 hingga 2008. Kim Jisoo, Nama asli Jisoo ada di TV, berpura-pura bersikap baik dengan senyum khasnya, tapi dia tidak lebih dari seorang pelaku kekerasan sekolah, gangster, dan pengganggu. Saat itu, Kim Jisoo lebih besar dari murid lain seusianya. Pada tahun 2007, ketika kami duduk di kelas 8, dia adalah anak nakal teratas di sekolah dan melakukan banyak tindakan jahat. Kim Jisoo dan teman-temannya yang nakal memiliki rutinitas harian yang cukup teratur. Pertama, tidak bisa diterima jika ada yang menentang Kim Jisoo dan teman-temannya. Kapanpun salah satu temannya merasa tersinggung, meski hanya sedikit, mereka akan datang mencari Anda dan secara sepihak menuduh Anda sebelum memukulkan menghina dan menginjak Anda. Merokok Kelompok pengganggu tidak pernah membeli rokok itu sendiri. Mereka selalu memerintahkan teman sekelas lain yang mereka anggap bawahan. Juga mereka tidak pernah mengantri untuk makan siang. Saat makanan yang tidak mereka sukai, seperti lobak, kimchi, atau tomat cherry disajikan untuk makan siang, mereka akan menargetkan siswa lain. Mereka akan melemparkan makanan ke arah siswa di sekitar mereka dengan menggunakan sendok atau mulut mereka. Saya masih bisa melihat dengan jelas bagaimana mereka tertawa di antara mereka sendiri ketika makanan jatuh ke pakaian atau wajah orang lain. Senyuman yang sama yang dia gunakan di layar sekarang. Sebagai kesimpulan, saya diintimidasi oleh Kim Jisoo dan kelompok pengganggu selama tahun ketiga saya di sekolah menengah di tahun 2008. Netizen melanjutkan, menyatakan bahwa Jisoo akan secara konsisten mengutuk teman sekelas lainnya dan bahkan memasukkan orang tua mereka dalam kutukannya. Saya ingat kompetisi permainan bola kami. Kelas kami sedang bermain melawan kelas dua anggota dari kelompok pengganggu Kim Jisoo dan semua teman sekelas lainnya menjemoh kami dan mengutuk kami dari taman bermain atau jendela kelas mereka. Apa yang saya tulis hanya merangkum apa yang saya alami secara pribadi. Ada begitu banyak orang lain yang bahkan dilecehkan lebih parah di sekolah karena dia. Ada cerita yang ingin saya bagikan tetapi saya tidak melakukannya karena saya tidak ingin mereka ditugikan olehnya. Sejujurnya, kasus saya tidak bisa dianggap terlalu buruk jika dibandingkan dengan korban lainnya. Tapi hanya karena orang lain lebih buruk dariku, bukan berarti penderitaanku bisa diabaikan. Saya memiliki banyak kekhawatiran saat menulis tentang Jisoo yang memiliki agensi besar dan merupakan aktor populer. Tetapi, saya merasa menjijikan bahwa pelaku kekerasan di sekolah, penindasan, dan menakut-nakuti orang dengan cara yang begitu kejam sekarang berpura-pura menjadi baik dan hidup dari popularitas yang menyertainya. Kemudian, aktor Jisoo selanjutnya dituduh oleh dua orang netizen lagi atas penindasan dan pelajaran seksual sekolah. Menyusul tuduhan intimidasi awal yang dijatuhkan terhadap Jisoo, dia telah dituduh oleh dua orang netizen berbeda yang melakukan intimidasi dan pelajaran seksual. Netizen yang lain adalah B. Mengklaim Jisoo akan menindus mereka di kereta bawah tanah dan bahkan melihat Jisoo buang air kecil di tempat sampah kelasnya. Netizen C. Mengklaim Jisoo bahkan akan membuat komentar yang melecehkan secara seksual terhadap pacarnya sendiri pada saat itu. Menanggapi banyaknya tuduhan, agensi Jisoo, K-I's, menyatakan bahwa mereka masih menyelidikinya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi.